Coba nih liat biayanya Bismillah Ini bukan liutan namanya Kalau di begini caranya kita gak butuh plastik ini Ini semua soy sengdata Aksesori Enak 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 Asik asik Halo teman teman semuanya Kembali di channel Mbak Mayon Teman teman Ini saya baru pulang dari Bulgaria Baru aja pulang dari Bulgaria Terus ini kita mau liwetan ya teman teman Ini udah banyak orang disini ya Apa Jadi mereka bilang katanya sebelum Indonesia Ayo mbak kita liutan liutan ya Kita makan makan dan akhirnya Mereka Tiba di rumah saya Ini bilang halo dulu Halo Ini semua kenapa malu-malu Mereka ini gak malu-malu Mereka ini gak malu-malu Lagi sibuk Lagi sibuk Apa liwetannya kita buatnya disini ya Nih kita jadi makannya disini Tadi sudah buat ini ya teman-teman Apa telur Telur balado Telur baladonya Ini masih Panas Masih Ini Udah selesai Terus ini sekarang kita Lagi siapin Lagi siapin untuk buat acar Acar timur sama acar wartel Terus nanti bikin urap-urap Terus Apa lagi Mie goreng ini kita pakai mie gorengnya Yang udah jadi begini ya teman-teman Soalnya apa Malas lagi Mas masak-masak terlalu ribetnya Kita belinya langsung jadi begini tinggal di Apa Direbus-rebus dan sebagainya Mereka pada sibuk Ini Pada sibuk Pada sibuk Terus nanti kita buat Ayam panggang juga Ya Oh iya terus nasi Uduh Ini sekarang kita buat sambal dulu ya Seperti biasa Bawang putih Bawang bombay Lombok Tomat Lu pakai terasi Ini Ini gak pakai terasi Tapi ini karena apa Kalau gosong Maka dilihat seperti terasi Terus gula Kita kasih gula Secukupnya ya Tuh Gula Terus garam Terus lada Ini Ini teman-teman pasti gak tau deh Di belakang layar tuh Lihat ada orang-orang Lihat tuh Yang lagi liatin Terus kasih bumbu Punya jamiah Terus kemudian Yang ngaduk itu adalah Bawang bombay Bang Bang Sama Lombok Ya Tuh 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 Kita halusin Terus kita Ini tumis Sudah seperti ini Kita masukin Apa namanya Serutan Kelapa Tapi Serutan kelapa Ini tadi Tapi sebelumnya Ketain kukus dulu ya Teman-teman Terus kita masukin Sekarang Tuh Terus kita aduk lagi Ini artinya kecil ya Teman-teman Ini kalau misalnya Terlalu kering begini Teman-teman tadi kan Bumbunya kita halusin Terus kita asing halusin Terus kita asing halusin Masukin lada Oh iya teman-teman Kalau teman-teman Kalau teman-teman ada kencur Pake kencur Soalnya ini tadi Teman-teman pun ini Paling malas keluar ya Beli kencur Tanpa kencur Tapi kalau pakai kencur Tapi kalau bikin Urap-urap pakai kencur Itu malah enak Bumbunya Terus kita aduk Lagi Jadi kalau bumbu urap-urapnya Udah selesai Masukin apa Sayur yang udah direbus nih ya Masukin aja langsung Sekalian disini Jadi kita aduk dia Tuh Kita aduk Ini yang aduk Gak mau dilihatin mukanya Masukin semuanya Ini terlalu berisik teman-teman Ini penyedot asapnya Terlalu berisik ya Jadi kita matiin aja Ini ayamnya Ini ayamnya Ini ayamnya udah diborong Ini penjualnya Ini penjualnya Ini ayamnya Ayamnya segini nih Banyak begini teman-teman Soalnya ini satu kompleks Datang kesini untuk makan Bumbu Terus ini Terus ini sekarang kita Lagi buat bumbu Ini bumbu untuk bumbu ayam Ayamnya nih kita Buatnya tuh bumbu ini ya teman-teman Ayam panggang ya Nanti masukkan ayamnya di oven Di sini ya Dan ini sekarang kita Buat bumbu Untuk bumbu ayamnya Ini kayaknya Bumbu-bumbu tuh semuanya tuh Kayaknya Dasar ya teman-teman Bawang putih Bawang bombay Terus bumbunya juga tuh Nasi garam Wadah Terus nasi penyedak rasa juga Nih ya Kalau sudah begini Kita masuk kering Saus tonat Mbak ada tinian gitu-gitu nggak? Saus tonat Saus tonat Eh mana pecah? Ini panuknya tau rumah-rumah old Enak tadi panuk Rumah-rumah old Dasar ya Kita kasih cecah Ini santeng deh Nggak kasih santeng Belum Belum Kita kasih cecah banyak Namun Nih Kita lagi mencari Ini Bersihak Kotor-kotor Kekas ayam Kita aduk rata Terus kita Terus kita Tidak masuk ke Iya kan Dipanggang Ayamnya dipanggang nanti Terus ini kita tuangkan ke ayamnya Nih Aduh gue lagi kelihatan Ini airnya tadi udah dicuci ya teman-teman Udah dicuci bersih Terus kita tinggal tuan yang begini Mbak ada ini enggak? Mbak ada ini enggak? Pala Apa? Pala Enggak ada Kekalamu aja yang potong Teman-temanku ini dia tanya bumbu-bumbu Bumbu-bumbu yang aneh-aneh di rumahku ya Mbak Emang rumahku nih ini Pala-pala Terus abis itu Lu udah ngasih garam rumah gula Kita aduknya Ini kita Cusitakan dulu teman-teman Terus kita Aduk rata Bumbu ini Itu kan cuma bikininya Yang kayak gini Yang teres banget teman-teman Terus ini ayamnya kita potong Begini-gini ya teman-teman Biar bunganya meresak Jangan rasanya Terus sekarang ini kita Mau buat Tempe Kecap Sini Tempenya dulu Kayak kasih susetan Kayak kasih susetan Lihat nih Tunjuknya kayak kasih susetan Tepetan punya kita kurang setengah matang Kita mau liwetan nih ribet banget nih Liwetan ribet banget nih Untuk tutupin meja Ini si cantik Ini si cantik Ini si cantik Ini si cantik baru bangun nih Cantik Cantiknya sakit kilok dia ya Dibikin Ini terlalu rempong Lihat ini terlalu rempong Mana tadi lainnya deh Cantik 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 Lihat ini Ini yang bikin Apa namanya Nasi uduk Udah matang ya dek Udin Yakin Tapi masih arot Bukan sama orang dewan Di Nasinya mengepul-ngepul Itu steamnya nyalain Tidak Hampir udah selesai Semuanya Gendol Ayah 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 Ternyata Udah selesai Tuhan Ternyata Nyi Ternyata Ternyata kita hanya ketawa saja teman-teman ya masih uduk nih teman-teman ini kita mau liwetan ya terus tadi saya tinggalin di ruang tamu dan teman-teman keliwetannya begini ya ini bukan liwetan namanya kalau begini caranya kita nggak butuh plastik ini jadi keliwetan itu semua ini ini kita taruh di sini langsung dituang-tuang-tuang nggak usah pakai tempat-tempat kayak gini Iya kan terus nanti tinggal dimakan begitu rame-rame jadi ini salah total teman-temanku buat ini salah total pun tunjukin liwetan yang paling benar kita taruh telurnya di sini langsung langsung gitu ini kayaknya teman-temanku nggak pernah liwetan dia ya nggak pernah ya sekali seumur hidup ini baru tahu orang Papua tahu liwetan itu gimana ya di pojok dan pelita pojok juga ini kalau gua kasih tahu gerak makan apaan sih kali ini kok gitu nggak aku nggak ngambil foto ini namanya gitu nggak pilih kan aja dibutan kalau pakai pilih bukan dibutan lagi terus ini sekarang kita nggak tahu ini nanti jadi apa soalnya nih apa nasi ini ya apa apa nggak terlalu padat terlalu belakangnya begitu jadi nggak tahu nih coba kita lihat mengatakan bisa cobaan udah berpisah-pisah ya coba aja coba ya mencoba sesuatu kan tidak salah ayamnya 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 awas awas ntar ini iya makanya coba coba nih lihat nyanyanya Bismillahirrahmanirrahim tadi gue udah bilang ditaruh di piring lo tuh dibalikin lagi sama di Indonesia tapi di rumah-rumah dibuang ya Udahlah kita dan sekarang ini sambungnya Ayo kita bagi-bagi sambal bagi-bagi sambal ini jadi kita-kita aja dulu yang makan ya teman-teman suamiku lagi suamiku lagi olahraga naik sepedaan di luar tuh cantikan ini suami itu belum tahu padahal tuh loh satu pengen tahu reaksinya suamiku tuh kalau lihat orang Indonesia lu liwatan begini lihat itu anakku Ya Allah kok bisa sih sama dirimu begitu deh Oke akhirnya udah selesai ini liwatannya kita udah semuanya udah ini ya udah apa lengkap ya ya hahaha ini udah parang-parangka lesu udah capek dan apa ya jadi kita mau seperti itu lagi ayo kita makan siap yuk tidak dulu berada-ada udah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepadanya segi-gong ری two- MELIS hoy jangan begitu lebay sejujurnya coba ngasih di ini dibuatung nasi enak enak semuanya dimakan pakai tangan nggak ada tempat-tempat ini udah ibu-ibu ya pokoknya kalau ibu-ibu yang masih enak ini semuanya nih masih pada belum nikah nih aku udah ya Allah lupa ini udah nikah ini udah ada yang punya tapi belum punya anak sebelum ya masih menikmati ya paling mudah ya tapi udah menikah jangan-jangan mengembangkan begini kemudian hari ini hai 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 teman-teman teman-teman lagi jadi ini sini-sini Bagaimana caranya supaya kelihatan semuanya Alhamdulillah akhirnya kita udah selesai makan ya kita selesai libetan dan ini masih ada sebagainya ya nanti teman-teman pada pojolnya muak pada babak pulang dari suami udah baru pulang olahraga suami ku tadi pulang sama temennya temen-temen jadi nanti temennya juga mau cobain apa libetannya ini tapi kayaknya nanti mereka nggak akan makan seperti kita temen-temen kayaknya nanti mereka makannya pakai apa pakai piring pakai piring dan pakai gantung sama pakai pisau pisau ya maksudnya es nih udah berhasil merosain muak kamu tanya baru suami ku ini ya ya apa maksudnya es nih udah minyak-minyak ini suami ku bilang nggak salah bisa makan begini jadi dia maunya pake piring ya iya jadi kita siapin aja dulu saya siapin dulu ya teman-teman siapin suamiku makanan di piring ya ini suamiku makan pakai piring ya teman-teman suami makan pakai piring ini itu habis makan habis makan pada karaokean ya tuh mereka tuh pada joget dan karaokean tuh lihat aduh aduh terus ini temannya suami nggak makan ya udah kenyang dan ini si Marlon Marlon lagi makan makan nasi uduk pertama kali enak sayang enak enak bilang enak enak sayang enak asik-asik bilang tangannya tangannya asik-asik enak nyami bilang nyami asik-asik enak telur lagi sayang nih ini makanya suamiku tidak mau ya soalnya bentuknya seperti ini tidak mau liutan oke teman-teman sampai sini aja dulu video saya liutan bareng teman-teman semuanya tuh kita mau karaokean mau jogetan lihat teman-teman tuh si cantik udah jogetan hahaha oke teman-teman sampai sini aja dulu video saya kali ini terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya benar-benar selamat menikmati